Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng santonya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Ini Gimana? Samen ex Taiwan Iya Terus bertato Iya Umurnya Samen berapa? 33 33 Asalnya? Indramayu Oke Samen gak kaburan kan di Taiwan Kaburan? Kok masih pegang paspor? Iya Kan paspornya diri aku Nggak iya Kabur kok masih pegang paspor berarti? Iya kan pas nyerahin diri kan paspornya dikirimin majikan ke itu Apa? Ke imigrasi Oh Data paspor sama KTP yang terbaru sama gak? Sama semua Oke Bahasa Mandarin oke ya? Oke Oke Kalau bahasa Mandarin oke Samen boleh Yang pertama Foto Foto Samen dari atas sampai bawah Dari depan Iya Kemudian Samen perkenalan Pakai Bahasa Mandarin Iya Jadi perkenalan bahasa Mandarin Ibaratnya yang Samen kerjakan di sana itu majikan kayak apa gitu kan Kerjaannya Samen apa Jadi selain nama, umur, usia Kemudian anaknya berapa Terus anak keberapa ya itu kan perkenalan biasa Tapi saya kalau bisa Samen nambai Jadi pengalaman kerjanya di Taiwan itu Samen ngapain Itu Samen tambahkan sekalian Jadi kalau Iya Kalau dilihat sama majikan itu Kalau majikan tertarik ya kita gas Kan kayak gitu tuh Iya Yang kita membuat kan majikan tertarik Terus habis itu nanti coba saya sampaikan Ke PT datanya Ke PT Dan kebetulan kan saya di Hongkong Ini kan agent Iya Jadi kita lihat juga majikan yang barangkali Mau ngeliat rekaman videonya Samen kok kepingin Nah cuman rekaman videonya Kalau bisa Ya sebaiknya Supaya bagus ya Di studio Studio foto Gak apa-apa Jadi nanti hasilnya kan rekaman cuman Satu dua menit kan Ngomong Jelasin Jadi Performnya sebaik mungkin Terus bajunya yang rapi Ya artinya kan Kan namanya juga majikan itu kan Pengen ngeliatnya kan good looking Karena kadang-kadang Bahasa gak terlalu pinter Tapi mukanya good looking Kadang-kadang ya mau Majikan itu kan aneh-aneh Karpe Iya Enak yang dikongkon kerja Enak yang dijak mejeng Kan kayak gitu Ada yang Suruh Dorong kursi roda Nah macam-macam pokoknya Tergantung rezeki Nah nanti kalau PT nya Bekasi Sampai Nindramayu Gampang Setelah data komplit Nanti kalau memang ada majikan Nanti pihak PT Nelfon sampean Atau kita sendiri yang nelfon sampean Ada yang mau interview Kayak gitu kan Kan bisa jadi seperti itu Ada lagi yang mau sampein tanya Enggak Jadi Ya udah nanti dikirimin ya Dikirimin itu sama paspor Sama KTP nya sampean Oke Jadi kita ngeliat data sama apa enggak gitu Iya Dari dua itu kan bisa dicek Karena kalau beda Nah itu penanganannya juga beda soalnya Karena kan sekarang kan Moment dash Kalau beda data Anak-anak Iya Prosesnya Udah gak ada lagi yang ditanya Cukup itu ya Iya Makasih Sudah jelas yuk Oke Bye Assalamualaikum Oke teman-teman semuanya Proses X Taiwan Kaburan No worry Sebenarnya ya Namanya Iya ya Orang itu selalu Berusaha mencari yang terbaik Tapi kalau saya ya Artinya seleksi alam itu Saya sangat percaya ya kan Namanya proses seleksi alam Seleksi alam yang menyeleksi alam Bukan saya Seleksi alam itu seperti apa sih Jadi Sejak Sejak dulu Mengenyam pendidikan Di kuliah itu Saya lebih Lebih membahas tentang seleksi alam Padahal sebenarnya seleksi alam itu Sudah kita Dapatkan pembelajarannya Di saat kita SD atau SMP IPA Biologi adalah Pelajaran tentang adaptasi Nah Ini pelajaran yang penting Ini Sesuatu yang tidak banyak orang Mau Membahas Atau mau Menyadari proses seleksi alam Jadi alam itu punya Tata cara sendiri Apakah Kita layak Apakah kita tidak layak Orang selalu bilang bahwa Seleksi itu yang menyeleksi manusia Seleksi Yang menyeleksi manusia itu Hanya faktor Sepersekian persen saja Tapi yang Yang paling besar itu adalah Seleksi alam Nah Pemahamannya seleksi alam itu Bagaimana Kenapa kok harus kita percaya Dengan alam Jadi Kalau saya Ngobrol sama-sama Itu kan begini nih Kalau alam itu Kita melihatnya kan Sesuatu yang lebih luas Jadi seleksi manusia Itu yang lebih sempit Jadi gini Ketika kita Jadi manusia Itu Ibaratnya ya Membaca Tanda Misalnya Mendung Oh ini berarti hujan Oh panas Mataharinya Begini Oh kalau udah Mau kayak gini Ini berarti sebentar lagi Terjadi Pasang surut Kalau hujan terlalu deras Jangan ada Di dekat Perengan Apa namanya Bukit-bukit Nanti bisa terjadi Longsor Oh kalau Lagi hujan-hujan Kenceng Jangan Di pinggir sungai Nah Itu yang dinamakan Seleksi alam Nah Di saat kita Berproses Seleksi alam itu Saya bisa bilang Bahwa Ini melalui PT dan Ejen Dan melalui Manusia Atau Majikan Terkadang Kita Lupa Di saat Kita itu Sudah punya Pengalaman Akhirnya Proses di PT Kita sudah Merasa So-soan Kita Ngadepi Majikan Tidak Benar-benar Ngomongnya Pas-pas Tidak Mencoba Agar Mereka Tertarik Baik Tertarik Secara penampilan Ataupun Tertarik Secara Bicara Karena Indikasi Pertama Majikan Mau Ngambil Kita Itu yang Pertama Dari Apa yang Kita Sampaikan Makanya Kenapa Ada Kai Sujike Atau Perkenalan Dari Dari Perkenalan Itu Sebenarnya First Impress Majikan Itu Melihat Cara Berbicara Melihat Cara Ngomong Ya Bukan Berarti Cara Ngomongnya Dibaik-baikin Dipas-pasin Tidak Jika Tapi Apa Yang Dari Sampaikan Teman-teman Sampaikan Di dalam Perkenalan Tadi Itu Membawa Message Atau Pesan Kadang Kita Bubukan Bahwa Saya Kenapa Karena Di Indonesia Susah Mencari Uang Sehingga Saya Harus Berjuang Di Hongkong Ya Karena Melihat Teman-teman Yang Di Hongkong Pada Punya Kesuksesan Dan Karakter Orang Orang Hongkong Itu Saya Pikir Juga Butuh Pekerjaan Yang Bisa Saya Lakukan Jadi Impress Awal Itu Begitu Walaupun Kita Punya Pengalaman Nah Orang-orang Yang Tidak Sadar Atas Seleksi Alam Ya Dia Merasa Bisa Orang-orang Yang Terkena Seleksi Alam Itu Orang-orang Yang Tidak Pernah Mau Belajar Terhadap Situasi Kondisi Dan Keadaan Di Sekitarnya Plus Sebenarnya Kemampuan Apa Yang Bia Yang Bisa Dia Berikan Kepada Majikan Kan Pastinya Itu Proses Itu Kan Itu Proses Itu Adalah Meyakinkan Meyakinkan Kepada Majikan Dan Itu Kan Tergantung Kalian Bukan PT Bukan Juga Agent Nah Untuk Agent Sendiri Pasti Karena Itu Sebuah Produk Kita Berbicaranya Teman-teman Itu Adalah Orang-orang Atau Yang Bisa Memberikan Rezeki Kepada Orang-orang Yang Mempercayai Yang Samen Percayai Untuk Memproses Teman-teman Itu Menjadi Rezeki Ya kan Otomatis Dia Bisa Juga Bilang Baik Oh Juga Bisa Dia Menjelekkan Oh Juga Bisa Dia Bilang Wah Pokoknya Ini Semua Bisa Nah Ketika Agent Dan PT Menyampaikan Seperti itu Dan Tidak Diimbangi Terhadap Kemampuannya Teman-teman Nah Ini Kan Yang Menjadi Masalah Sebaliknya Ini Masih Butuh Belajar Ini Masih Begini Ini Masih Non-act Jadi Butuh Diajari Ada Majikan Yang Sifatnya Mau Oke Saya Nanti Sambil Najari Oh Ya Sudah Gak Apa Ada Yang Ya Sudah Saya Gak Mau Saya Mau Yang Siap Pakai Gak Mau Ngajarin Jadi Ada Proses-proses Itu Dimana Yang Harus Teman-teman Secara Mindfulness Artinya Secara Sadar Bahwa Saya Sedang Berproses Dan Dan Merasa Proses Proses Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Ya Ada Prosedur Prosedur Misalnya Dari Pemerintah Dari Swasta Pihak PT Nah Ini Seperti Itulah Jadi Proses Ini Adalah Panjang Dan Saya Pastikan Proses Untuk Ke Hongkong Itu Banyak PT Yang Mampu Banyak PT Yang Bisa Yang Menjadikan Tidak Bisa Karena Diri Kita Mungkin Dianggap Terlalu Tua Diri Kita Dianggap Tidak Memenuhi Persaratan Dan Kriteria PT Sama Agent Itu Jadi Terkadang Aku Yakin Aku Bisa Begini Aku Bisa Begitu Aku Begini Begini Aku Yakin Gini Gini Tidak Berbicaranya Seperti Itu Tapi Berbicaranya Sampaikan Bahwa Pekerjaan Kalian Yang Sebelumnya Itu Yang Saya Men Lakukan Apa Itu Yang Dipresentasikan Aku Pernah Masak Ini Di Majikan Ini Aku Pernah Masak Ini Disana Aku Merawat Mbah Nyuci Nyeboi Nya Wii Seperti Itu Proses Interview Menceritakan Syukur Sekali Lagi Kalau Teman Teman Sudah Ada Rekaman Dokumentasi Dengan Majikan Yang Dia Bantu Entah Itu Dorong Kursiro Dan Pampers Ya Ini Saya Tidak Menyuruh Teman Teman Mendokumentasikan Karena Sekali Lagi Itu Privacy Ranah Privacy Tapi Kan Itu Pengalaman Kalian Mendokumentasikan Kan Boleh Asalkan Tidak Dikonsumsikan Secara Publik Dikonsumsikan Secara Diri Sendiri Dan Itu Juga Boleh Kira Kira Tanyakan Ke Ejeng Supaya Ceritanya Tidak Panjang Panjang Saya Punya Rekaman Di Saat Saya Lagi Ganti In Pampers Bahaya Itu Sebenarnya Tapi Paling Tidak Paling Tidak Ditutupi Bagian Juga Tidak Ngerawat Sebenarnya Ini Agak Agak Aneh Agak Bingung Ya Makanya Belajar Mempresentasikan Sesuatu Melewati Kata Kata Karena Takutnya Kalau Kita Mendokumentasikan Secara Videonya Juga Mereka Akan Berpikir Nanti Kalau Disini Saya Juga Di Video Nah Oke Kalau Tidak Dengan Kayak Gitu Tawarkan Dulu Pekerjaan Saya Dulu Bagaimana Saya Ada Rekamannya Mau Nonton Atau Nggak Mau Nelihat Apa Nggak Saya Sempat Mendokumentasikan Tapi Ini Dokumentasi Pribadi Jadi Minta Tolong Untuk Tidak Dilihat Sebagai Hal Yang Negatif Tapi Saya Meyakinkan Karena Kadang Meyakinkan Dengan Kata Kata Jadi Teman Teman Itu Kadang Kadang Perkenalannya Itu By Design By Setting Nah Ini Ini Yang Selama Ini Jadi Tidak By Real Pengalaman By Design By Setting By Pesenannya Orang PT Dan Orang agent Nah Ini Kalau ada Pesenan Otomatis Kalau pesenan Itu Kan Pastinya Diajarin Bukan Menceritakan Sendiri Beda Bisa Bisa Dirasakan Pengenalan Melalui Design By Setting Design Atau Kalian Mengungkapkan Secara Pribadi Majikan Itu Juga Manusia Dia Bisa Ngerasain Itu Faktor Penentu Untuk Majikan Bilang Yes Or No Itu Faktor Penentu Dari Kalian Ngomong Kalau Bahasanya Masih Biasanya Anak Yang Di PT Kalau Orang PT Melihat Dia Punya Kemampuan Dan Kapasitas Ya Ada Yang Bilang Itu Dibantu Tapi Sekali Lagi Itu Prosentasenya Rendah Jadi Kadang Kadang Majikan Punya Ekspektasi Yang Berbeda Tapi Kenyataannya Yang Datang Beda Juga Nah Ini Dangerous Ini Bahaya Makanya Teman Teman Teruslah Belajar Teruslah Berjuang Bagi Kalian Kalian Yang Ingin Menghadapi Hongkong Dan Mencoba Bagaimana Hongkong Saya Sangat Yakin Semuanya Bahwa Tidak Ada Yang Tidak Bisa Untuk Kalian Raih Di Hongkong Tapi Semuanya Itu Butuh Proses Dan Dengan Siapa Kalian Berproses Yang Jelas Tidak Hanya Dengan Saya Di Luar Sana Banyak Silahkan Yang Anda Pilih Yang Anda Percaya Untuk Membantu Anda Atau Membantu Teman Teman Bisa Berangkat Ke Hongkong Silahkan Keep Stay Tune On Youtube Channel In See Next Video Bye Bye Bye